PENYELENGARA PEMILU Atau lebih dikenal dengan panggilan Ucup, Kamis 15 Januari 2015 kemarin nampak serius mengikuti penjelasan dari narasumber. Pria yang pada tanggal 25 Februari nanti genap berusia 30 tahun ini terlihat duduk di barisan paling depan bersama beberapa staf KPU lainnya. Ucup hanyalah pegawai honorer yang mengabdi di sekretariat KPU Kota Badar Lampung sejak tahun 2007 silam. Tugasnya hanya sebagai satuan pengamanan Satpam Kantor. Statusnya tersebut tidak membuatnya minder atau sungkan untuk mengikuti pelatihan jurnalistik yang digagas oleh komisioner KPU Kota Badar Lampung. Padahal dua orang rekannya sesama Satpam memiliki sikap berbeda dengannya, tidak tertarik untuk mengikuti sikap Ucup ini. Kehadirannya pada pelatihan jurnalistik menjadi kejutan bagi para staf lainnya. Terlebih hanya demi mengikuti pelatihan jurnalistik ini, ia rela mempersingkat masa bulan mandunya. Ya, Ucup baru saja melangsungkan pernikahan dengan Rizky Ayu Wulandari di Desa Sri Bawono Kabupaten Lampung Timur Sabtu 10 Januari 2015 lalu. Belum sepekan menikahi wanita pujaannya itu, ia sudah harus kembali lagi ke Bandar Lampung hanya agar bisa mengikuti pelatihan jurnalistik. Ucup tidak saja mempersingkat bulan madunya, ia bahkan rela meninggalkan istrinya di Lampung Timur yang berjarak tempuh 3 jam dari kota Bandar Lampung hingga pelatihan jurnalistik selesai digelar Kamis 15 Januari 2015. Pria yang piawai bermain gitar ini berharap setelah mengikuti pelatihan jurnalistik, dia bisa menjadi kontributor yang menulis berita di website KPU Kota Bandar Lampung. Sekuriti di kantor KPU ini? Iya, betul. Ini belajar jurnalistik PC tadi, susah nggak? Susah-susah gampang sih Pak. Susah-susah gampang. Apa yang bikin susah? Yang bikin susah mungkin karena memang sama sekali belum pernah ini ya. Sebenarnya kalau ini, kalau dipelajarin juga mudah. Tapi asik ya? Asik-asik. Ada ini, apa yang tadi yang paling mengesankan di pelatihan ini? Yang paling mengesankan ketika suruh ke depan menjelaskan cara buat rilis segala macam itu Pak. Pelatihan jurnalistik untuk para staff KPU Kota Bandar Lampung ini dilaksanakan dengan tujuan agar semua informasi terkait tugas kepemiluan bisa diakses oleh masyarakat luas. Dengan memberikan transparansi kepada publik melalui website yang beralamat di www.kpu-bandar-lampung-kota.go.id diharapkan tingkat partisipasi pemilih di kota tapis berseri Bandar Lampung bisa meningkat. Kita gelar pelatihan jurnalistik khusus untuk staff KPU Kota Bandar Lampung dengan harapan semua staff di sini mengerti cara menulis berita kemudian siaran pers dan mengambil foto serta belajar merekam video. Kegunaannya kita sudah membuat website yang kita tujukan untuk transparansi informasi kepada publik dan web ini kan perlu diisi. Jadi kontributornya itu semua staff kita, semua staff dan komisioner kita harapkan bisa menulis sehingga bisa mewujudkan transparansi informasi sehingga outputnya kita harapkan bisa terjadi kenaikan tingkat partisipasi pemilih di kota Bandar Lampung yang akan menghadapi Bilkada tahun 2015 ini. Pelatihan jurnalistik ini dilaksanakan selama dua hari sejak tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 di aula KPU setempat. Sebanyak 25 orang staff KPU Kota Bandar Lampung menjadi peserta pelatihan. Ide pelaksanaan pelatihan jurnalistik muncul karena tiga orang komisioner KPU Kota Bandar Lampung yang dilantik bulan November lalu berlatar belakang wartawan. Fauzi Heri dan Fadila Sari adalah mantan jurnalis televisi, sedangkan Deddy Triadi adalah mantan reporter dan redaktur foto di salah satu harian di Kota Bandar Lampung.